Ya teman-teman, pagi ini ditemenin oleh Mat Gondrong Ya akan membersihkan Aquarium Ikan-ikan peliharaan Kita ini Ya Inilah kegiatan kita sehari-hari Mengurus, merawat Peliharaan Salah satunya ikan ini Jadi Peliharaan juga harus Harus dijaga untuk kebersihannya Terima kasih telah menonton! 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 Ya teman-teman, kegiatan bersih-bersih Aquarium sudah selesai Nah kita akan Nereview Ini teman-teman, apakah ini teman-teman? Nah kita Simak aja videonya Oke teman-teman Oke teman-teman Ini ya kita akan mereview Kadal Yang kita Siara ya Suasanya Suasanya Ini sekarang lagi hujan teman-teman ya Tapi Gak apa-apa Tetap kita lanjutkan Oke Oke kamera Lihat sini Kita akan pegang Kadal ini ya Ya teman-teman lihat Apa yang saya pegang ini Apa yang saya pegang ini Ini jenis kadal ya Tapi kadal ini khas dari Indonesia bagian timur Seperti Maluku, Papua hingga Australia Kadal ini mirip ular ya teman-teman ya Memiliki badan gemoy Ya Dan kaki yang pendek Dan tidak Kalau pentingnya Kiri khas dari kadal ini adalah Memiliki lidah berwarna biru Maka sering disebut Kadal lidah biru Ya Di Indonesia sering disebut Adal panana Nah untuk makanannya Ya ini pemakan segalanya Bisa buah-buahan Daging Seperti jantrik juga Sayuran Ikan juga ya Nah ikannya tuh 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 teman-teman ikannya ya What? What the fuck? Nah itu ikannya Ya jadi ada 4 fakta Tentang kadal biru ini ya teman-teman ya Khususnya Legenda suku aborigin Ya Di Australia Kenapa Ini Menjadi legenda di sana Dan berwarna Berwarna Lidah biru Itu Dulu nenek moyangnya aborigin Waktu Berkumpul Menemukan Kadal ini Dan Sempat diusir dengan Dilempar tanah liat Hingga Kena Mulutnya ya Jadi Mulutnya itu Berwarna biru Lidahnya Nah itu Legenda dari Suku aborigin Nah yang kedua Tidak beracun Namun Tidak beracun Bagi suku Di Papua Ini sangat Ditakutin Karena Suku Papua Menganggap Sangat berbahaya Dan berbisa Padahal ini Tidak Memiliki bisa Atau tidak beracun ya Nah Fakta Ketiga Yaitu Pemakan segalanya Tadi udah disebutin Nah Yang keempat Oh Ya gue lupa lagi Untuk Fakta berikutnya Yang keempat Ya Kadal ini Berdarah dingin Sama kayak reptil Lainnya Seperti ular Juga berdarah dingin Kenapa disebut berdarah dingin ya Hewan yang berdarah dingin itu Bila dia kedinginan Dia akan mencari Tempat hangat Tapi apabila dia Cuacanya Panas Dia akan Mencari tempat yang Dingin Nah itulah Makanya disebut Hewan yang berdarah dingin Ya oke teman-teman Oh ya satu lagi teman-teman ya Kadal Eh Untuk melindungi diri Kadang dia Kalau terancam Dia suka memutuskan ekornya Ya Nah seperti ini Piharaan kita ini ya Ekornya Putus Ya karena Musibah aja teman-teman ya Nah ini kadal ini Bisa untuk dijadikan peliharaan teman-teman ya Dan untuk harganya Macem-macem Oke Teman-teman Terima kasih Semoga Apa yang kita sampaikan ini Bermanfaat Buat teman-teman yang Ingin Memelihara Kadal Panana ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih